Persa pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI secara resmi menolak kewajiban membayar iuran TAPERA. Ya pasalnya TAPERA dinilai memberatkan baik bagi para pekerja maupun pemberi kerja. Dalam konferensi pers bersama APINDO dan KSBSI meminta pemerintah untuk mereview kembali PP No. 21 Tahun 2024 terkait pemotongan gaji untuk iuran peserta TAPERA. TAPERA dinilai memberatkan tengah pemotongan gaji yang saat ini sudah mencapai 18 persen diantaranya PPH 21, JHT BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Aturan tabungan TAPERA juga diharapkan bukan dijadikan kewajiban atau pemaksaan, melainkan sukarela. KSBSI pun menyatakan buruh di seluruh Indonesia tidak segan untuk turun ke jalan menolak TAPERA bagi buruh. Pemerintah juga seharusnya bisa memaksimalkan dana manfaat layanan tambahan atau MLT BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal. Terima kasih saudara semua. Saya berikan waktu kepada Ibu Sinta. Kalau tamannya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Jadi itu kalau, oh ya silahkan monggo buat sukarela. Yang kedua, saya rasa kalau ASN TNI Polri mau menjalankan karena ini ranahnya pemerintah, sesuai kota pemerintah, ya silahkan juga gitu. Ini mungkin bermanfaat untuk mereka, enggak silahkan di jalankan. Tapi dari pihak swasta, hari ini bersama-sama dengan serikat buruh, kami menilai bahwa perlu ada pertimbangan dari pemerintah untuk merisi kembali PP yang ada. Dan undang-undangnya ya, karena di undang-undang itu jelas menyebutkan ini adalah suatu kehadusan. Lalu kenapa overlapping? Di BPJS itu sudah ada manfaat lain tambahan yang ada masuk di program JHT. Dananya itu sekarang ada 160 triliun loh. Dan ada dana yang tidak bertuang 8 triliun. Kenapa itu tidak dimaksimalkan saja? Memang niat pemerintah kita tahu bahwa ini adalah kebaikan untuk masyarakat supaya seluruh rakyat Indonesia punya rumah. Tapi jangan dipaksa dong. Miskin-miskin begini kita sudah punya rumah walaupun nyicil kan. Masa saya harus kredit lagi dan nabung? Saya punya niat menolong orang yang berkekurangan. Tapi jangan dibebankan pemerintah kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk subsidi.